Majelis Hakim mencecar saksi Cuk Putranto yang menyatakan dirinya tidak mendapat perintah saat mengamankan DVR peristiwa di Duren 3 yang menewaskan Ajudan Verdi Sambo Yosua. Hakim meminta saksi Cuk yang bersaksi untuk terdakwa Irfan Widianto tidak menutupi jika memang dirinya mendapat perintah untuk mengamankan DVR. Itu tanggal 9 Juli, hukum berapa? Itu sekitar sudah habis maghrib ya. Kenapa Sudara memberi perintah kepada atau meminta Sudara Arianto ini untuk menerima penyerahan DVR atau dikonsep dari Sudara Irfan? Karena sebelumnya di sekitar pukul 17.00 yang mulia saya bertemu dengan Sudara Irfan. Sekitar pukul? 17.00 yang mulia. 17.00? 17.00. Tanggal 9 itu? Tanggal 9.00. Sudara bertemu dengan Sudara Irfan? Betul. Di mana? Di depan carport yang di rumah, di samping. Jadi yang dekat rumahnya Kasat Sersa yang mulia. Bertemu dengan Sudara Irfan? Betul yang mulia. Terus? Kemudian Sudara Irfan lewat, saya tanyakan mau kemana dia itu, terus disampaikan mau ngamankan CCTV Bang. Oh yaudah nanti kalau sudah selesai dititipkan ke saya. Kenapa Sudara bilang kalau sudah selesai dititipkan ke saya? Kenapa Sudara begitu berani menerima penyerahan tersebut kepada Sudara? Kalau tidak ada yang memberitahkan Sudara. Sudara jujur saja ini? Betul ya mulia. Jadi saya jelaskan, jadi saya jelaskan yang mulia. Karena posisi saya waktu itu adalah seperti yang mulia. Jadi kami, saya berpikiran saat itu beliau sudah disampaikan, kita tahu dari provo sudah ada terjadi tembak-menembak. Jadi saya hanya mengamankan karena saya tahu posisi. Saya jujur, Sudara jujur saja. Karena semua fakta itu akan terhubung sedemikian rupa, koneksi sedemikian rupa, jadi sebuah fakta yang bulat. Apakah Sudara ada dipesankan oleh Perdis Sambo atau Henda Kurniawan, ataupun Agus Nur Padria terkait penerimaan DVR, CCTV, Kompet Kurniaan 3 tersebut? Itu Sudara? Tidak ada yang mulia. Kenapa Sudara berani-beraninya mengambil itu? Karena saya hanya berpikir sebagai esprit saat itu untuk mengamankan biar tidak disalahgunakan. Hanya itu yang mulia.